Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya Akan semakin seru, semakin menegangkan Dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi Kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Satu Cinta Dua Hati Untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Parasit akan mempersiapkan Rido untuk menjadi pewaris perusahaannya ya kawan-kawan Nah kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa Rido selalu mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan Atau bahkan lebih tepatnya sangat menyakitkan Pelakuan yang dilakukan oleh Tania dan juga Fatan ya kawan-kawan Mereka semua selalu saja membahas dan mengatakan bahwa Rido adalah anak seorang ART Tak hanya itu, yang lebih menyakitkannya adalah Fatan dan juga Tania selalu mengatakan bahwa Rido adalah anak haram Padahal sudah dijelaskan bahwa Rido terlahir sah Karena pernikahan Pak Rashid dan juga Bu Yana itu memang sudah sah secara agama Melihat dari perlakuan Pak Rashid kepada Rido Tania dan juga Fatan akhir-akhir ini Sepertinya Pak Rashid memang lebih Mementingkan Rido ya kawan-kawan lebih sayang kepada Rido Karena memang sejak dulu Pak Rashid bahkan tidak pernah menyayangi Rido sama sekali Ya Tania dan juga Fatan sejak kecil memang selalu Dimanjakan oleh Pak Rashid Berbanding terbalik dengan Rido Namun ketika Rido pergi meninggalkan rumah Pak Rashid baru tersadar Bahwa Tania dan juga Fatan tidak bisa diandalkan Ya Fatan selalu saja menghambur-hamburkan uang Dan bahkan hotel milik Pak Rashid pun hampir bangkrut Karena ulah dari Fatan Rido memang kini tengah tinggal bersama dengan Pak Rashid Di rumah mewahnya Namun perlakuan dari keluarga Bu Lidia masih saja Semena-mena terhadap Rido ya kawan-kawan Semua itu karena memang Bu Lidia yang selalu mengompor-ngompori kedua anaknya Bu Lidia takut apabila nanti Rido mendapatkan bagian Dari harta warisan kekayaan dari Pak Rashid ya kawan-kawan Sehingga Tania terus menerus menekan Rido ya kawan-kawan Agar Rido tidak betah tinggal di rumah Dan memutuskan untuk pergi Seperti dulu lagi Oleh karena hal itu Pada saat Rido dan juga Salwa sedang di dapur Tania merendahkan Rido serendah-rendahnya Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini Sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Namun untung saja Rido memang tidak akan pernah terpengaruh oleh Perkataan Tania ataupun keluarga lainnya ya kawan-kawan Karena Rido memang tidak mencer harta dari Pak Rashid Setelah 15 tahun pergi Rido pulang Karena ingin menemui ibunya ya kawan-kawan Tak heran jika Pak Rashid benar-benar sangat terkesila dengan sikap dan juga perilaku dari Rido Karena memang sikap dan juga perilaku Rido itu sangat jauh berbeda dengan Tania dan juga Patan Mungkin ini adalah maksud dari Pak Rashid Mengapa Pak Rashid sampai mencari keberadaan Rido bahkan sampai 15 tahun lamanya Karena memang Pak Rashid merasa bahwa Rido adalah orang yang cocok Untuk mewarisi semua harta kekayaannya Namun tentunya tak semudah itu ya kawan-kawan bagi Rido mendapatkan harta warisannya Karena Patan dan juga Tania pasti akan melakukan upaya apa saja untuk menggagalkan ayahnya Memberikan harta warisan kepada Rido ya kawan-kawan Tania dan juga Patan tentunya tidak mau harta bagian mereka berkurang ya kawan-kawan Karena telah dibagi dengan Rido Namun biar bagaimanapun protes dari Patan ataupun dari Tania Pak Rashid tidak akan pernah mengubah keputusannya Dan akan memberikan kesempatan kepada Rido untuk mengelola bisnisnya ya kawan-kawan Jika memang nanti benar-benar Rido akan menjadi pewaris tunggal dari perusahaan Pak Rashid Maka Rido pasti akan membuat hidup Tania dan juga Patan semakin ketar-ketir ya kawan-kawan Ya mereka mengharapkan mendapatkan warisan perusahaan Namun justru semua aset akan diwariskan kepada Rido Itulah yang membuat Tania dan juga Patan semakin marah ya kawan-kawan Karena memang mereka tak menyangka bahwa ayahnya akan memberikan hadiah ataupun warisan kepada Rido Dengan sebegitu besarnya Wah 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 luar biasa nih semakin seru semakin hari semakin membuat kita semua penasaran Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Sampai jumpa di video selanjutnya